Di antara peran besar GGK adalah menyelamatkan Ranger Amerika saat terjadi penembakan helikopter Black Hawk Down Amerika oleh milisi Somalia pada tahun 1993 Wah ini yang berjasa banget nih cik Good job Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke kali ini kita akan membawas lagi sebuah video yang mana datangnya dari teman-teman kita di Instagram juga cuy ya Ini saya akan mereak semua video-video yang sudah lama di request oleh teman-teman cuy ya Kebetulan semalam saya menghabiskan sedikit waktu saya untuk membaca satu persatu requestan atau DM yang masuk di Instagram saya cuy Dan saya mengumpulkan ada beberapa video yang maksud saya itu aman untuk kita react cuy ya Dan disini saya sudah mendapatkan video yang dikirimkan langsung oleh teman-teman ya Yang mana judul videonya sendiri adalah Inilah 3 pasukan elit Malaysia yang paling ditakuti di dunia Bener gak ini? Pasukan elit yang paling ditakuti di dunia Khususnya di Malaysia ya cuy ya Jujur aja cuy saya gak tau menau tentang kemiliteran atau tentera yang ada di Malaysia itu ada berapa Apa namanya? Ada berapa bagian gitu ya Contoh kalau di Indonesia kan ada Kopassus, TNI Pokoknya banyak gitu ya Banyak terbagi-bagi gitu ya Dan saya penasaran banget pengen tau ya Pengen tau lebih detail tentang kemiliteran yang ada di Malaysia cuy Terutama pasukan elit yang benar-benar ditakuti di dunia ini cuy Oke Dan ya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sempat saya kumpulkan dari komentar teman-teman kemarin ya Ada teman-teman mengatakan Andy selalu membaca itu sering salah beberapa huruf Benar banget cuy saya ini matanya benar-benar Kalau jaraknya sudah begini tuh Tulisannya di dalam Tulisan yang saya lihat itu kayak kabur banget cuy ya Kabur banget Cuman masalahnya saya gak nyaman kalau memakai kacamata Gak nyaman Pernah saya memakai kacamata itu kayak gak nyaman aja gitu ya Mungkin lengsanya yang gak nyaman cuy ya Dan yang kedua ada teman kita yang mengatakan bahwa Karakter channel Andy ini hilang gitu ya Karakternya maksudnya itu dari segi banyak banget intro-intronya Kalau mau masukin video itu ada apa namanya kita hitung mundur lagi Ya sebenarnya intro seperti itu saya akan buat di khusus untuk komedici aja Tapi kalau teman-teman gak setuju Oke lah nanti di segala video apapun saya akan keluarkan Apa namanya Intro itu cuy Oke dan terima kasih banyak untuk masukannya cuy Itu sangat membantu saya ya untuk memperbaiki lagi kualitas video kita cuy Dan tambah banyak basa-basi lagi Jom kita tengok videonya Oke Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuuu Tiga Dua Satu Bum Oke Kecil banget soalnya cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bagus ya kayak gini cuy Ada penjelasannya ya Lintas Waktu Lintas Waktu Nama channelnya ya Lintas Waktu Kalau pasukan elit Indonesia mempunyai banyak prestasi yang diakui dunia Jika dibandingkan dengan negara Malaysia Tentu prestasi militer kita jauh lebih unggul Meski begitu Benarkah Malaysia juga mempunyai beberapa pasukan elit hebat yang tidak banyak diketahui publik Iya ini masalahnya kita gak mengetahuinya aja ya Dan rahasia bentukan negeri jiran ini juga mempunyai kekuatan yang diperhitungkan dunia Berikut ini daftar beberapa satuan militer elit Malaysia Yang katanya tak kalah jauh dari Indonesia Simak pembahasan berikut ini Woi snapper Pake baju gili itu cuy Tunggu 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 Fat Fat 69 Sebagai kekuatan rahasia Malaysia Fat 69 merupakan satuan elit militer tertua di Malaysia Udah lama ya tertua ya Sudah pasti tidak diragukan Mengingat pengalaman latihan di bawah langsung oleh SAS Inggris Yang merupakan satuan elit paling ditakuti di dunia Yang latih Inggris ya Kabarnya satuan fat 69 ini juga memiliki senjata hebat yang mematikan dengan harga sangat mahal Belum lagi para penggawa yang diberikan latihan ekstrim untuk membentuk visi mental mereka Kemampuan fat 69 pernah diadu dengan pasukan Indonesia pada konflik Kalimantan di jaman Bung Karno Kabarnya terjadi perlawanan sangat sengit diantara keduanya Hal ini tentu terjadi karena anggota fat 69 memiliki kualifikasi lengkap dengan menghadapi segala situasi Oke Di antara kemampuan tersebut adalah Tax Force, Charlie Force, serta tim tugas khusus Bahkan fat 69 dilengkapi dengan anggota yang memiliki keahlian tembak jarak jauh Spesial penyerbuan Sampai ahli penghancuran Karnanya pasukan ini diakini merupakan senjata Malaysia paling mematikan Grup gerak khas GGK 21 Wah GGK ini Oh grup gerak khas ya Grup gerak khas GGK GGK 21 Satu Tentara darat Malaysia Ciri khas GGK 21 adalah baret hijau bagi para anggotanya Merupakan pasukan elit kebanggaan setelah fat 69 GGK 21 mempunyai prestasi yang diingat dunia Di antara peran besar GGK adalah menyelamatkan Ranger Amerika Saat terjadi penembakan helikopter Black Hawk Down Amerika oleh milisi Somalia Pada tahun 1993 Wah ini yang berjasa banget nih cik GGK 21 juga berhasil melumpuhkan perompak serat Malaka GGK 21 Wah ini Pasukan elit yang semua anggotanya memiliki kualifikasi komando dan anti teror Pasukan ini pertama kali dibentuk pada tahun 1965 Wah cukup lama ya Hanya 15 orang dari 300 sukarelawan yang lulus menjadi anggota GGK Oh my god Ngeri banget ya Oh ini kayak sederhajat dengan ini ya Kopassus juga ya kalau di Indonesia Pasukan gerak khas PGK Malaysia Pasukan gerak khas Oh hampir sama tadi ya GGK dengan PGK Oke Ini kayak ini ya Kayak polis ya Hitam-hitam PGK menjadi salah satu elit anti teror yang ditakuti Keren banget ya Kostumnya cik Yang jelas pasukan super rahasia ini mulai beroperasi pada bulan Oktober tahun 1997 Sengaja dibentuk untuk mengatasi gangguan teroris, penyanderaan, dan tindakan kriminal skala besar Personel PGK terdiri dari orang-orang pilihan dengan segudang keahlian militer Spesialis minimal untuk gangguan dengan PGK adalah kemampuan darat, laut, dan udara Selain itu Personel PGK wajib memiliki keahlian menembak jarak jauh Menjinakkan board Terjun bebas Selam tempur Bahkan investigasi Tak hanya itu Senjata-senjata mematikan seperti pistol kualitas terbaik Dan kendaraan tempur modern pun diberikan Beberapa peran penting PGK bagi Malaysia adalah Menggagalkan pemberontakan Muhammad Amin Untuk memerangi kerajaan demokratis Malaysia Muhammad Amin Tiga satuan elit militer Malaysia ini bisa menjadi gambaran Bagi Indonesia untuk membandingkan kekuatan Meski beberapa tahun terakhir Indonesia selalu unggul Tapi dengan pembenahan di sana-sini Dan dukungan dari Inggris Para pasukan elit Malaysia ini punya potensi untuk menggungguli Indonesia Wow Ternyata Inggris ya Oke 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 cuy Oke cuy saya baru tau cuy ya Ternyata yang melatih Tentera atau militer di Malaysia itu Inggris ya Masih Inggris yang melatih cuy ya Dan Setelah saya melihat video ini Saya baru tau cuy ya Tiga pasukan yang benar-benar menurut saya itu garang banget Karena video ini juga cuy saya baru tau cuy ya Ternyata Di Malaysia ada tim elit yang benar-benar Apa namanya Menurut saya itu berjasa banget gitu ya Contoh yang kedua cuy Yang kedua itu apa lagi namanya GGK GGK 21 kalau gak salah cuy ya Itu Itu pernah katanya Pernah menyelamatkan Atau pernah berkerjasama di Amerika Atau gimana Tadi saya lupa cuy ya Karena tadi Saya gak terlalu fokus mendengarkan ceritanya Pokoknya intinya begitu cuy Sangat-sangat berjasa untuk negara lain dan Mengharumkan nama negara Malaysia juga gitu ya Saya jadi penasaran cuy Mungkin ada videonya Atau penjelasannya seperti ini cuy ya Yang benar-benar detail tentang Apa yang dibahas di video itu tadi cuy Yang apa GG Apa GGK itu cuy Yang apa namanya Yang kerjasama dengan Amerika cuy ya Jadi kalau kalian punya videonya Kalian bisa berkomentar di bawah Biar kita Apa namanya Melihat atau Membahas sama-sama cuy ya Tentang video itu Saya penasaran banget cuy Saya baru tau itu cuy Saya baru tau ternyata Ternyata tim elite Malaysia ini Benar-benar Tersembunyi menurut saya cuy ya Jarang banget untuk dipublikasikan Layaknya Tim elite yang ada di Indonesia Contohnya Kopassus Yang saya tau itu Sudah menyebar kemana-mana Melati gitu ya Sudah melati ke beberapa negara gitu ya Oke Dan terima kasih banyak ya Buat teman-teman yang merequest ini Kalau kalian punya video-video Lain lagi Kalian bisa komentar di bawah Video apapun itu Kalian kirim saja Nanti saya akan kumpulkan Dan saya memilih Yang mana yang layak Untuk kita react Karena gak semua video Bisa kita react cuy ya Contoh untuk Komedi cuy itu Itu rawan banget cuy ya Rawan banget Sulit banget untuk kita Publikasikan Dan oke Mungkin saatnya saya undur diri dulu Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye Bye